Halo, baiklah, 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 baiklah Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Lalamon Nah, kali ini Lala lagi sakit teman-teman Mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan Lala cepat sembuh Jadi saat pagi-pagi, dia tiba-tiba badannya panas Terus pas kita cek, ternyata suhu tubuhnya mencapai 39,3 derajat celcius Anak demam tinggi dapat membuat orang tua khawatir Namun jangan sampai panik Tetaplah tenang agar mampu membantu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan di rumah Untuk mengatasi demam tinggi pada anak Di antaranya Letakkan handuk kecil yang dibasahi air hangat di dahi anak sebagai kompres Tidak disarankan menggunakan air dingin untuk mengkompres Karena bisa meningkatkan suhu tubuh dan membuat anak menggigil Suhu normal anak adalah 36,5 sampai 37,5 derajat celcius Dan dapat dianggap mengalami demam ketika suhunya meningkat sampai lebih dari 38 derajat celcius Bila tubuhnya merasa kedinginan Selimuti anak dengan kain yang tipis dan buka jendela agar sirkulasi udara lebih lancar dan suhu ruangan terasa lebih sejuk Ketika demam terjadi, cairan tubuh akan lebih cepat menguap Sehingga meningkatkan risiko terjadinya dehidrasi Usahakan agar anak tercukupi kebutuhan cairannya supaya tubuhnya tetap terhidrasi Untuk anak usia minimal 1 tahun, jaga cairan tubuh lebih maksimal dengan minuman isotonik elektrolit Kandungan ion di dalamnya bisa mengganti cairan tubuh yang hilang dengan cepat Di sini saya memakai air kelapa Karena air kelapa adalah minuman isotonik alami yang mengandung elektrolit kasium, magnesium, fosport, natrium, dan kalium Banyak istirahat dan jangan dulu pergi keluar rumah Pastikan suhu ruangan tetap sejuk untuk membuat anak tetap merasa nyaman Pada prinsipnya, saat anak mengalami demam Buatlah kondisi senyaman mungkin untuk mencegah anak mengigil atau kepanasan Meskipun demam tinggi, tidak selalu mendandakan adanya penyakit serius Namun orang tua sebaiknya tetap waspada Selain itu, usahakan agar dia mengkonsumsi makanan yang bergigi dan kandungan air tinggi Seperti buah-buahan dan suhu Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat ya mom Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya